Seorang warga di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku hilang terbawa arus sungai hingga hari ke-7 hilangnya korban upaya pencarian terus dilakukan timbasan nas dan aparat kepolisian setempat. Nasib Malang dialami Martin 38 tahun, seorang warga negeri Sahulau, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ia dikabarkan menghilang saat memancing ikan di muara sungai Mala, desa Sahulau. Korban ketahui hanyut pada hari Senin lalu. Informasi tersebut diterima anggota piket Polsek Teluk Elpa Putih lewat telepon dari salah satu warga Sahulau, yaitu istri korban Diana KWR yang melaporkan kejadian naas yang menimpa suaminya itu. Martin dikabarkan menghilang seketika saat sedang memancing ikan di muara sungai tersebut. Saat itu Martin hilang dalam sekejap dari pandangan sang istri yang berada di pinggiran sungai. Derasnya aliran sungai atau kali malah membuat Martin tak berdaya. Seketika itu juga Martin yang masih terlihat sang istri tiba-tiba hilang begitu saja, diketahui Martin memiliki riwayat penyakit asma. Melihat sang suami yang sudah tak ada dari pandangannya, sang istri langsung bergegas melaporkan kejadian itu kepada warga kampung dan menghubungi aparat Polsek setempat. Setelah menerima laporan istri korban, warga pun berbondong-bondong mencari keberadaan Martin yang belum lama terbawa arus. Namun hingga kini hasilnya masih nihil. Waktu hari Semen itu kan dia pergi memancing, kemudian karena dia bilang sama istrinya, dia pulangnya agak siang, jadi dia minta dibawakan makanan, dimasakan makanan oleh istrinya antar ke pantai. Ada saat dia antar sekitar setengah sebelas itu, dia lihat suaminya itu sudah ada di tengah. Kali malah itu yang masih waktu itu masih surut airnya, menghubungi seorang Ambon, sehingga dia masih menghubungi mancing mancing, dia panggil-panggil suaminya, panggil untuk makan, tapi suaminya itu sudah tidak bisa ke pinggir, lalu dia pas taruh itu makanan yang ditaruh, dia pas balik, kembali lihat, ternyata suaminya itu sudah jatuh mukanya ke bawah gitu, ke sisinya. Nah itu berkat situ sebenarnya ada yang lain juga yang mancing, tapi agak jauh ke sana dengan perahu, jadi dia panggil-panggil tidak ada marah, akhirnya dia lari ke kampung, minta pertolongan ke kampung. Kondisinya sebenarnya mungkin masih bisa beliau menyelamatkan dulu, tapi karena faktor pengaruh penyakit bawaan tersebut, sehingga langsung tiba-tiba hilang dari pandangan pada saat waktu kejadian tersebut. Istrinya datang, pulang ke kampung, panggil orang kampung, bantu, cari pun, sudah tidak terlihat lagi dengan kondisi kali yang sudah mulai beras airnya di kolombang, di dalam Kalimala tersebut. Dan memang katanya situasi dunia adalah, mereka sudah berusaha mencari, dan kasihan juga karena si korban ini, istrinya itu punya anak lima, istrinya pun bekerja hanya sebagai penggayau kornorer di kantor kamat salu laut. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan segera dari tim SAR yang diturunkan dari Basarnas maupun dari kepolisian, kami juga menggerakkan, di sini kita punya pol air, di sini kita gerakkan, kemudian ada dari di pol air, Polda Maluku yang dibekaukan di Amahai, di Pelaguan Amahai pun kami gerakkan untuk membantu mencari. Jadi sudah dalam dua hari ini, mereka terus dari pagi sampai sore bergabung dengan tim yang ada di sana, Basarnas, BPPD, Agupatia Maluku Tengah, kemudian dari kecamatan, dari pacamat, dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dari Bapak Raja Waraka, dengan masyarakat yang di Waraka, membantu mencari dengan kerahu-kerahu yang ada seluruhnya di sana. Nah, mudah-mudahan kita berdua bersama, korban segera ditemukan dalam keadaan yang sepertinya mungkin kami berharap banyak masih hidup dalam keadaan hidup, mudah-mudahan bisa ditemukan. AKBP Rosita menambahkan pihaknya hingga hari ketujuh, masih melakukan pencarian bersama Basarnas Ambon. Dirinya berharap korban hilang yang memiliki anak yang masih kecil dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Maluku Tengah, kontributor Nusantara TV, Edwan Rukua, Lukman Mukadar melaporkan.